Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi healthy people Dari tim GiaMedical kali ini Saya akan Menerangkan Atau menjelaskan cara pakai Tensimeter digital Merk RK Dengan tipe RK meter 125 Home Jadi tensi digital yang tipe Ini adalah dipakai Untuk Lebih ke pengakian individu Atau pengakian home care di rumah Makanya didesain Sesuai dengan kebutuhan Tensi ini Untuk powernya atau Tenaganya adalah pakai baterai Dia memakai baterai A2 Dan nanti juga di layar akan dilengkapi Indikator bahwa baterai melemah Jadi bisa diganti Pada saat sebelum Mati Nah untuk tubingnya juga single tubing Jadi mudah digunakan Hanya tinggal dicolokkan saja Sampai dia berbunyi Klik dan mengunci Seperti ini Nah nanti cara pakainya seperti apa Yuk kita Simak bersama-sama Oke setelah posisi user penggunanya Siap Nah kita pasangkan Cupnya Yang terbaru adalah Arah arterinya Ini harus berada Di bawah Nah dengan kekencangan yang secukupnya Kita nyalakan untuk tensimeternya Nah ini menu-menu yang ada adalah Yang ini untuk pengukuran secara normal Atau seperti biasa pada umumnya tensimeter Untuk yang menu ini Untuk pengukuran rata-rata Jadi nanti Alat ini akan mengukur tensimeter Dua kali Untuk kemudian akan ditampilkan hasil rata-ratanya Nah menu yang ini adalah Untuk memori Jadi tensimeter ini dilengkapi Dengan memori Untuk menyimpan hasil tensi-tensi Yang sudah terukur Nah ini untuk yang Pengukuran biasa Memorinya seperti ini Nanti akan ada nomor Nah begitu juga akan ada waktu Beserta hari, tanggal, dan tahunnya Nah ini sama untuk Memori yang tensi rata-rata Nah ini memori untuk tensi Siang atau malam Memorinya nanti ada disini Nah ini untuk menu-memori Nah ini untuk pengaturan Pengaturan disini adalah secara personal Misalnya ini untuk Hari, tanggal, dan tahun Kemudian sama untuk hari, tanggal, dan tahun Nah ini untuk berat badannya berapa Untuk men-settingnya Menggunakan anak panah yang bawah Atau ke atas Kemudian Ini waktu sama dengan yang tadi Nah ini jenis kelamin Mau laki-laki atau perempuan Kemudian tinggi badan Nah ini untuk setting secara individualnya Pemakaian pribadi individual Nah ini adalah Waktu yang disarankan Untuk melakukan tensimeter Untuk waktu pagi hari Ataupun waktu di malam hari Nah sedangkan untuk yang ini adalah Apabila pemakaian oleh Orang lain Orang lain yang tidak Tersetting Data-data pribadinya Seperti berat badan Segala macam Nanti orang lain memakainya ini Sehingga tidak Tidak tercampur memori Pemakaian individunya Nah ini layar ini adalah Kedepan untuk konektivitas ke PC Tapi masih kedepan nanti Oke itu gambarannya Kita akan coba Untuk tensi Yang Seperti biasa Hanya satu kali tensi Nah dia sudah mulai Memompah Nah ini keluar hasilnya 114 merupakan tekanan atas Atau tekanan sistul 67 merupakan tekanan diastul Atau tekanan bawah Nah untuk MAP ini adalah Perhitungan yang biasanya dipakai oleh Tenaga medis Untuk mendiagnosa Suatu Masalah terkait dengan Tensimeter Ini ada perhitungannya tersendiri Nah untuk Yang warna biru ini adalah Heart rate nya Atau jumlah ketak natiknya Per menit Oke untuk menu selanjutnya Untuk tensi rata-rata Ini akan memakan waktu Sedikit lebih lama Daripada tensi yang Biasa tadi Karena dia Dua kali pompa Nah ini Posisi pasien Atau jantungnya Diistirahatkan Kurang lebih Satu menit Atau satu kali Waktu putaran Sebelum nanti Melakukan Pressing Atau pengumpaan Untuk yang pertama Nah siya sudah melakukan Pengumpaan Untuk yang pertama Nanti hasil Dari yang Tensi pengukuran Pertama ini Akan Disimpan Sama alatnya Untuk nanti Dirata-ratakan Dengan Hasil pengukuran Yang kedua Nah ini Kembali Diistirahatkan Satu kali Putaran Waktu Atau Kurang lebih Setengah Sampai Satu menit Nah ini Nanti Hasil yang Pertama Tadi Dengan hasil Yang kedua Ini nanti Akan Dirata-ratakan Secara Otomatis Nah sedikit lagi Dia akan Melakukan Pengukuran Untuk yang Kedua Kali Nah sudah Mulai Melakukan Untuk Pengukuran Yang kedua Kalinya Nah ini Merupakan Hasil Rata-rata Dari Dua pengukuran Yang tadi Oke Sekarang Kita coba Lihat Di memorinya Memori Ini untuk Tensi yang Pertama Tadi Nah Ini Tanggal 2 Bulan 9 Tahun 2020 Jam 11.42 Nah ini Keluar Di sini Untuk Yang pertama Tadi Nah untuk Melihat Memorinya Yang hasil Rata-ratanya Adalah Di memori Yang rata-rata Nah ini Bulan 2 Sorry Hari Tanggal 2 Bulan 9 2020 Jam 11.43 Ini hasilnya Ini untuk hasil-hasil Yang lalunya Untuk yang di bawah Ini Seperti itu Demikian Cara penggunaan Tensi Tensi Metr digital RK RK Metr 125 Home Terima kasih Dan semoga Sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Buah Buah Marahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih